Kita langsung ada arahan untuk melakukan kegiatan PKN peduli di Korban Bersana Kebakaran. Tindak lanjut program PKN peduli Sembako Nusantara, Organisasi Sayap atau Orsa PKN yakni Pertiwi Nusantara untuk kesekian kalinya kembali menyalurkan ribuan paket Sembako kepada masyarakat. Kegiatan pada Minggu 27 Agustus 2023, Pertiwi Nusantara yang dikomandoi Ibu Lia Umar Samiun menyambangi warga korban kebakaran di Jalan Kober, Petojo Selatan, Gambir, Jakarta Pusat. Didampingi Bendahara Umum PKN, Mirwan Amir yang juga bacalek DPR RI serta Pedangdut Anis Atla atau Anis CH bacalek DAPIL 6 DKI. Bantuan paket Sembako diserahkan secara simbolis kepada Ketua RW 08, Petojo Selatan, Bapak Eka Wayu Lesmana. Seperti diketahui, sedikitnya ada 152 rumah di Jalan Kober, Petojo Selatan, Gambir, Jakarta Pusat dilanda kebakaran pada Rabu Malam 23 Agustus 2023. Sekitar pukul 20 lewat 20 menit waktu Indonesia Barat, warga terdampak sebanyak 574 jiwa berasal dari 4 RT di RW 08, Petojo Selatan, yakni RT 02, RT 03, RT 04, dan RT 05, serta menelan korban jiwa 2 orang lansia. Seperti kita sudah jelaskan bahwa ada kegiatan peduli, peduli masalah bencana yang ada di Petojo Selatan ini dari Partai Kebangkitan Nusantara. Yang dibantu, yang diselaksanakan oleh Pertiwi Nusantara, ini orsat dari PKN yang sangat luar biasa untuk menyiapkan kebutuhan-kebutuhan yang sangat dibutuhkan di daerah bencana ini. Jadi, dari Partai Kebangkitan Nusantara ini, sangat ingin jelas membantu yang ada musibah di sini. Ketua Umum Pertiwi Nusantara, Lia Umar Samyun, mengatakan, kegiatan ini sebagai bentuk kepedulian Pertiwi Nusantara terhadap musibah yang dialami oleh masyarakat, terutama kebakaran. Kita langsung ada arahan untuk melakukan kegiatan PKN terdiri di korban bencana kebakaran. Jadi, dalam waktu 2 hari, kita spare langsung mencari kebutuhan apa saja yang dibutuhkan keluarga masyarakat yang mengalami bencana ini. Jadi, kita kebetulan sudah dapat, lalu kita cepat-cepat belanja apa segala macam keliling-keliling apa yang dibutuhkan dari Pak RW yang sudah dikasih ke kita. Ya, Alhamdulillah, dalam waktu 2 hari itu, kita sudah bisa menyelesaikannya apa kebutuhan yang Pak RW minta. Lia Umar Samyun juga menampik bahwa kegiatan ini sebagai salah satu bentuk kampanye yang selama ini ditudingkan. Kegiatan sosial ini diakui Lia Murni dari hati anggota Pertiwi Nusantara. Kami apresiasi apa yang sudah disampaikan oleh PKN dan Horsap Pertiwi dari PKN. Kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih apa yang sudah diberikan kepada kami, sumbang si PKN kepada kami. Semoga bermanfaat dan berkah untuk keluarga kami yang memang saat ini sangat membutuhkan. Terima kasih telah menonton!